Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan melakukan install debian pada perangkat Android kenapa kok perlu install debian karena untuk mendapatkan aplikasi Linux tentunya akan lebih mudah jika menggunakan distro tertentu sebagai contoh adalah debian yang komunitasnya sudah rame jadi untuk mengambil paket itu lebih mudah sebelum masuk ke langkahnya pastikan dulu termuk sudah terinstall kalau belum terinstall silahkan download di fdroid Oke kita mulai untuk instalasinya pertama buka termuk kemudian install perut distro caranya isikan pkg install perut strip distro perut distro digunakan untuk membantu dalam menginstall debian kalau tidak ada perut distro kita perlu mendownload file rootfs kemudian mengekstrak secara manual dan menyeting link secara manual juga hal itu akan mempersulit jadi lebih baik kita pakai script yang sudah jadi yang terdapat pada perut distro lalu kita tinggal menjalankannya agar debian dapat terinstall dengan mudah next ini saya clear dulu biar bersih lalu kita install debiannya dengan perut distro scriptnya perut distro spasi install spasi debian disini dapat dilihat sedang ada pendownloadan ukurannya 54 Mega jadi pastikan kuota internet terpenuhi ya sebelum mendownload karena segini agak besar juga setelah terinstall nanti akan seperti ini tampilannya di paling bawah ini ada petunjuk untuk login ke debian kita coba untuk loginnya perut distro login debian nah kalau dilihat disini promnya udah berubah yang awalnya tilt ini sekarang jadi root at localhost jadi artinya ini udah beda environment untuk memastikan kan ini sudah masuk debian atau belum ya coba install sesuatu dengan package manajernya debian package manajernya debian itu apt nah kita coba ya apt update oke ini udah bisa jalan ya berarti ini sudah masuk ke debian dan untuk versinya disini dapat dilihat ada bus air ini adalah debian versi 11 di sini ada tulisan 57 package upgrade table artinya ada paket yang sudah usang kayak gitu kita lakukan upgrade apt update untuk meng-upgrade nya oke di sini perlu download 27 Mega kita tunggu sampai instalasi selesai akhirnya setelah sekian lama selesai juga instalasinya next saya clear dulu biar bersih untuk menutup video ini ini saya akan install Neofax oke Neofax ini nanti digunakan untuk mengeluarkan informasi tentang OS yang sedang dijalankan fungsinya ya hanya untuk Thumbnail ya oke print screen oke ini demikian untuk instalasi debian terima kasih sampai menonton sampai akhir sampai coba di video berikutnya 對 setelah sebelumnya lain 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 Terima kasih.